Jika kebiadaban penjajahan tetap dikembang biakan Jangan salahkan jika telah perlawanan rakyat menggema sebagai upaya Mengembalikan maruah Republik Indonesia Dari reinkarnasi penjajahan Subscribe dulu yang belum subscribe Selamat menonton Enjoy End of flashback Hari ini selaku pimpinan rapat Pimpinan Menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Para anggota Dewan dan hadirin sekalian Atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini Dengan seizin sidang Dewan Maka perkenankan kami menutup rapat paripurna Pimpinan, masukan-masukan dari anggota saya kira menjadi tradisi kita di DPR ini Apakah disepakati jika interupsi nanti kita sampaikan pada paripurna yang akan datang Pimpinan adalah tugas anggota DPR untuk membawa berbagai aspirasi masyarakat Oleh karena itu pada tempatnya lah Pada setiap selesai paripurna Sambutan dari kementerian dan lain-lain diberikan waktu untuk anggota Saya Almuzamil Yusuf A420 Fraksi PKS Dapil Lampung meminta waktu Saya perkenankan namun saya batasi karena ini covid Jadi tidak akan semuanya saya beri kesempatan jika waktu sudah selesai Saya akan tutup apakah disetujui Saya batasi ya Sekarang sudah ada tiga saya harap ini tiga yang akan bicara Bisa disepakati Terima kasih pimpinan Masalahnya telah menarik perhatian publik yang begitu luas Terutama pada pertanyaan dalam tes yang sangat sensitif Bahkan menyangkut keyakinan beragama seseorang Pada kesempatan singkat dan rikas ini yang berharga ini Saya hanya ambil dua contoh saja Yaitu Pertama seorang muslimah calon SNKPK Ketika ditanya tentang siapkah mencabut kerudung dan jiljabnya demi bangsa dan negara Ketika dia menjawab tidak saya akan tetap memakai kerudungnya Penguji mengatakan anda egois Tidak berani berkorban demi bangsa dan negara Yang kedua Lebih parah dari itu adalah Seorang peserta tes telah ditanya Untuk memilih salah satu saja Pancasila atau Al-Quran Tidak boleh memilih kedua-duanya Pembenaran terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut telah kita dengar Bahwa BKN Ingin memberangus habis paham radikalisme agama Yang telah menyebar di kalangan ASN Dengan alasan tersebut BKN tentu merasa telah menyelamatkan negara Pemerintah dari bahaya besar Padahal yang sesungguhnya terjadi BKN telah menciptakan bahaya yang lebih besar Pertama Mengabaikan sikap negarawan founding fathers kita Yang arif dan bijaksana Menyandingkan sila pertama ketuhanan yang maesah Dengan sila ketiga Persatuan Indonesia dengan harmoni di dalam Pancasila Kedua BKN telah menginjak-injak amanah konstitusi undang-undang dasar kita Pasal 29 ayat 1 dan 2 Yang berbunyi negara berasal atas ketuhanan yang maesah Dan negara menjamin setiap penduduk untuk membeli agamanya masing-masing dan beri padat menurut agama jadi kepercayaan itu Maka niat BKN untuk Memerangi radikalisme agama berubah menjadi kebijakan terorisme terhadap keyakinan umat beragama Khususnya umat islam yang dikonfrontir untuk memilih Pancasila atau agama Pancasila atau Al-Quran Seakan-akan orang yang memilih Al-Quran Dia tidak Pancasila Saya tidak bisa membayangkan tes wawasan kebangsaan ini Kalau kita tolerir Kalau kita legalkan Akan seperti apa generasi bangsa kita ke depan Oleh karena itu pada forum Yang penting ini Saya menyampaikan tiga tuntutan Pertama Presiden Jokowi harus menggunakan kewenangannya Untuk membatalkan pemberlakuan TWK BKN terhadap calon ASN KPK Maupun terhadap seluruh ASN Dari berbagai instansi Kedua Presiden Jokowi perlu segera memetuk tim TWK Dari tokoh lintas agama Tokoh akademisi pakar Yang tidak anti agama Untuk menyusun TWK Yang sesuai dengan Pancasila dan konstitu kita Dan ketiga DPR harus memanggil BKN Untuk mempertanggungjawabkan Apa yang telah mereka lakukan Pada kasus seleksi calon ASN KPK Allahuakbar merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih